Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman kali ini aku bikin bolu karamel atau bolu sarang semut yang rasanya enak banget bikinnya mudah tanpa oven dan cuman diaduk-aduk tapi hasilnya sebagus ini sangat lembut berserat, bersarang ini beneran enak banget dan cocok untuk cemilan ataupun ide jualan nah langsung saja pertama kita bikin karamelnya siapkan gula pasir disini aku pakai takaran sendok 17 sendok makan ini kita masak menggunakan api kecil sampai membentuk karamel jadi jangan diaduk-aduk dulu ya sebelum gulanya menjadi karamel kalau udah sebagian membentuk karamel ini teflonya bisa kita goyang-goyangin setelah semua gula hampir mencair ini langsung kita aduk-aduk dan sekali lagi jangan lupa apinya harus bener-bener kecil sebelum kita menambahkan air panas pastikan semua gulanya bener-bener mencair nah kalau udah bener-bener mencair seperti ini langsung kita tambahkan air panas pelan-pelan jadi harus dikit-dikit ya masukinnya pelan-pelan karena ini meletup-meletup panas banget jadi harus hati-hati nah kemudian ini kita aduk-aduk ya sampai gula karamelnya dan airnya itu menyatu dengan sempurna nah ini udah mendidih sekarang bisa langsung kita angkat dan diamkan hingga dingin selanjutnya kita siapkan loyang disini aku oles pakai karlo karlo ini aku bikin dari 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan minyak dan 1 sendok makan mentega lalu ini kita oles ya ke dalam loyang sampai bener-bener rata disini aku pakai loyang-goyang bolong tengah seperti ini kalau udah kita sisihkan selanjutnya kita bikin adonannya siapkan telur disini aku pakai 3 butir telur kita tambahkan 1 saset kental manis putih atau kurang lebih 2 sendok makan lalu biar gak ada bau amis telur kita tambahkan sedikit vanili kurang lebih 1,5 sendok teh aduk ya kocok sampai bener-bener tercampur rata temen-temen juga bisa kalau misal mau pakai mixer atau blender disini aku cukup pakai kocokan telur aja manual seperti ini karena ini gak perlu terlalu lama ngocoknya gak perlu sampai ngembang banget cukup sampai seperti ini aja nah kemudian ini untuk gula karamelnya udah dingin bisa kita masukkan aduk sampai tercampur rata kalau udah rata sekarang kita masukkan untuk bahan keringnya masukkan tepung terigu aku pakai takaran sendok ya seperti ini 9 sendok makan kemudian kita tambahkan tepung tapioca ini juga pakai takaran sendok ya 9 sendok makan jadi sama untuk takaran tepung terigu dan tepung tapioca nya kemudian biar lebih enak aku tambahkan susu bubuk aku pakai susu bubuk denkau satu saset ini opsional lalu setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda kita aduk sampai bener-bener tercampur rata oh iya pastikan baking sodanya dan baking powdernya itu masih aktif ya kalau udah tercampur rata sekarang kita tambahkan mentega yang udah dicairkan tadi sebelum dicairkan aku pakai menteganya 5 sendok makan munjung setelah dicairkan jadinya kurang lebih 10 sendok makan ini memang aku pakai banyak ya menteganya biar gurih nah kita aduk sampai bener-bener semua bahannya itu tercampur rata jangan sampai ada bahan yang mengendap karena mempengaruhi hasilnya jadi bener-bener harus tercampur rata kalau udah tercampur rata ini sebaiknya kita saring jadi biar tidak ada bahan yang menggerendil bisa teman-teman lihat ini masih ada sedikit yang menggerendil ya jadi sebaiknya kita saring aja nah sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan teflon dan loyang ini sebelumnya udah aku panaskan 5 menit jadi udah panas untuk teflon dan loyangnya sekarang bisa langsung kita masukkan adonannya ini kita masak dengan menggunakan api yang sangat kecil dan jangan ditutup dulu sebelum adonannya itu berbusa nah kita diamkan kurang lebih 25 menit nah ini setelah 25 menit adonannya udah berbusa jadi sekarang bisa langsung kita tutup nah kalau misal teman-teman tutupnya ada lubangan seperti ini itu bisa dibuntu aja pakai kertas atau tisu ini kita tutup kurang lebih 45 menit atau sampai 1 jaman ya tergantung kompornya pakai api sangat kecil nah setelah 45 menit ini udah matang sekarang bisa kita tes pakai tusukan seperti ini udah gak ada yang nempel ya tandanya udah matang sekarang ini kita diamkan hingga uap panasnya berkurang nah ini udah lumayan berkurang ya uap panasnya udah lumayan dingin sekarang bisa kita keluarkan dari loyang pinggir-pinggirnya terlebih dahulu kita sisir pakai spatula seperti ini jadi biar lebih mudah sekarang bisa langsung kita potong-potong untuk ukurannya sesuai selera bisa teman-teman lihat hasilnya sangat bagus dan cantik berserat dan bersarang nah ini teksturnya tuh kayak lentur lembut kenyal sekarang kita coba rasanya enak banget manisnya pas manis lagi dan ada sedikit gurihnya karena dari menteganya ini beneran enak banget menurut aku ini bolu karamel yang premium jadi kalau dijual pasti laris banget per potongnya bisa dijual 3.000 atau bisa disesuaikan di daerah masing-masing selamat mencoba teman-teman selamat mencoba selamat mencoba